Terima kasih telah menonton! Guys, minta maaf guys. Maaf lahir batis, selamat tinggal fitri semuanya. Lagi pada ngapain nih, tapi ngomong-ngomong lebaran. Kalau zaman kita dulu nih, kalau lebaran itu keliling ya kan, ketetangga-ketangga. Terus kalian, ya betul silaturahmi dan minta THR ya kan. Itu zaman dulu. Nah, tapi kalau hidup di zaman yang semakin canggih dan segala sesuatunya dipermudah dengan teknologi seperti saat ini. Kayaknya memang udah dialami ya sama generasi muda kayak kalian-kalian gitu. Saat ini para generasi milenial memang sering banget diperbincangkan, diomongin. Karena dianggap memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi dulu. Sebelum ya, bukan generasi kita ya. Nah, memangnya seperti apa sih ciri khas dari generasi milenial. Apa yang berbeda di lebaran kali ini kalian gimana? Inspirasinya mungkin atau boleh gak kita berbagi inspirasi sama yang baru saja mendapatkan penghargaan finans terinspiratif katanya? Oh, hijabhan 2017. Langsung aja kita tanya bagaimana lebaran menurut Muawanah yang biasa dipanggil Muna. Silahkan datang. Selamat Hari Raya, Edi Fitri. Maaf lahir bati, maaf lahir bati. Baiklah, gini. Muna, tadi kan kita lagi ngomongin perbedaan anak muda kekinian. Seperti Muna gitu. Setuju gak sih pada THR-nya tuh kayaknya di spend-nya tuh buat gadget? Bener ya? Iya, betul. Sebenarnya kalau saya melihat ya lebaran ini pada saat saya dewasa seperti ini. Gemma aja sebenarnya ya. Gemma aja. Sama waktu ketika aku TK, SD tuh berbeda banget, Kak. Beda banget. Rasanya kayak apa? Rasanya kayak berbeda kayaknya ada 80%. 80% berbeda. Banyak juga ya signifikan loh itu. Apa yang dipanggaruhi yang paling bedanya? Yang terasa banget. Iya, karena kalau waktu dulu, waktu aku TK, SD, SMP itu masih kenal yang namanya kartu lebaran. Oh, oke. Ini kayaknya kita dengar ucapan selamat kesusama ya. Kalau dulu masih memakai kartu lebaran, kalau sekarang kan copy paste kali ya. Tinggal copy paste. Dengan lagi-lagi kan bantuan gadget. Kenapa akhirnya pada pengen pakai gadget. Tapi mudik, mudik gak nih Muna? Pak, aku asli Jakarta nih, Kak. Asli Jakarta ya. Jadi gak kenal budaya mudik. Tapi sedikit berbagi aja nih. Kemarin mudiknya berbeda juga nih dari tahun industri tersebelumnya adalah jalanannya lebih lancar deh. Kemacetannya kayaknya lebih bisa untuk di manage gitu. Karena satu, pemerintah juga memperlakukan liburnya lebih panjang. Dua, infrastrukturnya juga udah jadi. Jadi kemarin nih, waktu hamil satu lebaran, itu dari kedua ya Jakarta Barat menuju ke Pastir Bandung hanya makan waktu 2 jam. Mudiknya lebih manusiawi ya. Dan kemudik motor juga katanya turun 40% dibandingin tahun lalu. Nah, Muna pengen tanya lagi. Kalau menurut kamu soal mengucapkan selamat hari Raya Idul Fitri dengan gadget tadi WhatsApp yang tinggal copy paste kadang-kadang. Ngurangi esensinya gak? Ya sebenarnya mengucapkan selamat hari Raya Idul Fitri atau maaf lahir batin mengurangkan WhatsApp, terus media sosial lainnya, itu sah-sah saja. Tidak diwajibkan, juga tidak diharamkan gitu. Sebenarnya itu mubah jatuhnya ya. Mubah, dibolehkan saja. Akan tetapi, kekurangannya satu, dia hanya bisa mengucapkan selamat Idul Fitri, maaf lahir batin, udah. Tapi kalau kita lebaran langsung, ketemu langsung, itu ada jabat tangan. Silaturahmi, jadi lain. Silaturahmi, jadi lain ya. Karena satu hadis dikatakan ketika ada dua muslim ketemu, lalu dia berjabat tangan, pada saat itu Allah gugurkan dosa-dosa. Oke kalau gitu jabat tangan lagi, yuk. Coba tangan lagi, biar gugur dosa-dosanya. Tapi menurut Muna, sekarang ini banyak gak sih kebiasaan kita dalam merayakan berlibaran yang kurang tepat misalnya? Iya, yang kurang tepat sih sebenarnya. Kalau melihat sekarang jaman milenial ya kan, di mana semuanya ini serba praktis, serba instan gitu kan ya. Apa-apa, udah ah. Jadi melihat yang namanya bertemu, terus bersilaturahin, berjabat tangan itu menjadi hal yang tidak lagi wajib. Oke, karena kemudahan itu tadi ya, karena mungkin ya udah gampang pakai Skype aja gitu. Video call lah, segala macam ya. Mungkin bisa dimanfaatkan teknologinya, tapi kalau bisa bertemu langsung apa enggak gitu ya. Kalau mungkin gadget misalnya bisa dioptimalkan, kalau nih memaknai lagi soal Idul Fitri, bagi-bagi info atau soal kemacetan. Benar enggak? Ya, dan emang bener-bener jauh gitu ya, kalau bisa pulang kampung. Tiba-tiba lagi tugas di Rusia, ya kan? Lagi mau Idul Fitri, ya udah pakai video call. Jadi intinya kata Muna, kalau misalnya masih bisa bertemu langsung, kenapa harus melakukan video call atau mungkin memanfaatkan teknologinya di tempat-tempat lain, berbagai informasi yang lebih berguna gitu kali ya. Oke deh. Yes, pencerahan banget kita ya, ternyata penting untuk ketemu langsung. Karena memang esensinya berbeda, ketemu langsung dengan lalui gadget. Oke deh, tapi masih memanfaatkan momen lebaran ini apa yang ingin disampaikan Muna? Untuk teman-teman milenial, selain tadi himbawan untuk ayu atuh silaturahmi, banyak tau ternyata manfaatnya, silahkan. Iya, untuk teman-teman opinion, selamat lebaran. Semoga lebaran kali ini membawakan fitrah untuk kita, keluarga kita, dan masyarakat muslim lainnya. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dan kesempatan untuk merasakan Ramadan di tahun 2019. Amin, amin, amin. Itu juga kayaknya harapan dari dua komika nih, yang akan kita temui yang menarik salah. Oh, siapa tuh? Ada deh di segmen berikutnya, jangan kemana-mana. Yang satu memang merayakan idul titrik, yang satu lagi enggak. Tapi tetap menghormati kita yang sedang merayakan idul titrik. Indonesia, jangan kemana-mana. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!